Kasus Asusila lagi-lagi terjadi nih. Kali ini di Muarujambi, yang tega nyelur. Ini seorang ayah kandung di Muarujambi. Tega mencabuli anaknya sampai hamil. Apa sih Pak yang ada di kepala Bapak? Sampai tega menghamili anak kandung dewi. Astagfirullahaladzim. Mending Bapak tobat. Ini dia pantauan Bang Jek. Inilah AM, seorang laki-laki berusia 41 tahun, warga Muarujambi. Akhirnya dapat diringkus oleh tim buru sergap dari Polres Muarujambi pada Senin 26 Desember lalu setelah diketahui Tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 17 tahun dan masih duduk di kelas 12 sekolah menengah atas. Akibat perbuatan tersangka itu, korban diketahui hamil dan kini telah melahirkan seorang anak akibat hubungan terlarang tersebut. Perbuatan sang ayah diketahui setelah sang anak mengadu kepada saudaranya. Akhirnya pihak keluarga melaporkan perbuatan tersangka ke Polres Muarujambi. Sebelum penangkapan, tersangka AM sempat melarikan diri selama hampir satu bulan lebih hingga ke wilayah Kabupaten Indragiri, Hulu, Riau. Dalam pengejarannya, tersangka juga sempat berpindah-pindah untuk menghindari pihak kepolisian. Kita melakukan menangkapan pelaku di daerah Riau, tempatnya di Enhu, di kampung Paranak. Kronologis kejadiannya awalnya tersangka, tergiur, melihat kemolekan tubuh si korban. Makanya pelaku berniat untuk melakukan hal yang tidak sewajarnya terhadap korban. Kalau berhubungan ini berulang kali, berulang kali terjadi pada Oktober 2021 anak kandung. Sudah melahirkan korban ini? Anak kandung sudah melahirkan. Kalau saat penangkapan tidak ada perlawanan. Akibat perbuatan tersebut, tersangka terancam pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 hingga 15 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!